Intro Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Barito Selatan melaksanakan kunjungan kerja kaji tiru ke kantor PWI Provinsi Bali yang terletak di Jalan Gatot Subroto dan Pasar. Kunjungan kerja itu dipimpin langsung oleh Ketua PWI Barsel, Julius M. Sinaga. Diikuti seluruh anggota PWI Barsel yang bertujuan untuk mempelajari strategi peningkatan dan pengembangan kualitas SDM Wartawan, memperkuat kerjasama, serta memahami berbagai program unggulan yang diterapkan PWI Bali untuk kemajuan organisasi. Kedatangan rombongan PWI Barsel disambut hangat oleh PLT Ketua PWI Bali, Iwayan Dira Arsana, bersama jejaran pengurus. Julius M. Sinaga menyampaikan bahwa tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus menggali ilmu dalam pengembangan SDM Wartawan, khususnya di PWI Barsel. Menurut Ucok, begitu sepaan akrab Ketua PWI Barsel, PWI Bali adalah salah satu PWI terbaik di Indonesia dalam hal pengembangan SDM Wartawan. Oleh karena itu, PWI Barsel ingin bertukar pikiran dan mencari inspirasi dari PWI Bali melalui kunjungan itu. Ucok berharap bisa menerapkan di PWI Barsel agar dapat meningkatkan kualitas PWI Barsel. Sementara itu, PLT Ketua PWI Bali, Iwayan Dira Arsana, menyampaikan sangat mengapresiasi kunjungan dari PWI Barsel. Menurutnya kegiatan semacam itu sangat penting guna berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi antara PWI di seluruh daerah. Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini tidak hanya memperkuat hubungan antar lembaga, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kemajuan wartawan dan jurnalistik di daerah masing-masing. Terima kasih rekan-rekan sahabat jurnalis dari PWI Baritu Selatan, Kelimantan Tengah. Kami menyampaikan salam hormat atas kehadirannya di Bali. Mudah-mudahan sering hari ini bermanfaat untuk pengembangan organisasi kita di PWI. Dan Bali tentu sangat berkeinginan untuk hadir juga di Baritu Selatan untuk bersilaturahmi. Jadi kami di PWI Bali dengan jumlah anggota yang sekitar 500, mungkin akan terus melakukan pengembangan SDM dengan program penggulan kami, dengan bermitra dengan paralelasi kami. Dukungan terhadap PWI Bali, hubungan harmonis dengan organisasi profesi, organisasi pemilik media di Bali sangat bagus. Jadi kerjasama dengan para pihak, termasuk lembaga formal dan non-formal sangat harmonis di Bali. Sehingga itu memungkinkan kami di PWI Bali menjalankan program-program PWI dengan laca. Dan pastinya, mocerkan terima kasih untuk PWI Bali karena hasil kami berdiskusi tadi banyak sekali penjelasan dan program-program yang memang bisa kami terapkan di PWI Baritu Selatan. Dan memang semua hal itu perlu kami pelajari dan perlu kami ketahui agar nantinya bisa merencanakan program untuk lebih baik hidupannya. Terima kasih sekali lagi untuk Ketua PWI Provinsi Bali dan dajaran karena telah menyambut kami dengan baik dan luar biasa. Dan itu adalah suatu kebanggaan baik kami. Terima kasih. Terima kasih.